Tampaknya langsung kita menuju ke Miramar saja, tidak usah berlama-lama dari studio, kami mengucapkan selamat menyaksikan, ini dia Miramar pertama, semoga zonanya tidak seperti Miramar kemarin Semoga semesta mendukung kembali untuk Bigetron, mendapatkan winner-winner chicken dinner, semoga tidak nge-jinx apa yang dikatakan oleh kita semua Dan semoga garis pesawat mendukung untuk dropzone, alright So far so good untuk dari garis pesawat, buat toparaisal menuju ke arah La Cobreria, masih bisa digapai seharusnya Dan mengingat kemarin zona menuju ke arah Pulau Selatan, itu adalah zona yang sangat-sangat ekstrim dan jarang sekali ditemukan di Miramar Competitive Scene Ya makanya saya mengatakan itu adalah 2 match yang harus segera dilupakan oleh semuanya, walaupun itu sudah terjadi di grup yellow Tapi akan sangat sulit diulang, jadi udah lupain aja 2 match kemarin, itu rotasi juga gak bisa dipelajarin juga Gak ada yang bisa diambil dari match kemarin, kecuali poin untuk 2 tim yang dapat WWCD di Miramar tersebut Poin besar untuk SUK dan juga WBG dan satunya lagi, tim mana kemarin dapat WWCD, gua sedikit luka untuk match yang kelima Tapi udah 2 tim itu doang yang untung sisanya sih, yaudah tinggal dilupain aja matchnya Karena kita baru akan main Miramar pertama, kita anggapnya ini Miramar pertama di grup yellow, karena ini Miramar yang bener Semoga nih, semoga zona yang bener nih harusnya, jangan aneh-aneh kayak kemarin lah Oh yang kemarin gak dihitung nih Enggak, menurut gua jangan dihitung itu Aneh bener match begitu Gimana nih, gimana nih Yang ini masih lumayan, ntar endingnya cuma cera Oke, kalo udah di setel begitu, coba telepon Hitman dulu Biar Hitman suruh pesen zonanya ke cuma cera Bener-bener, ini cuma cera, di Gatron ada di power grid tinggal turun ke bawah dikit Begitu konsepnya Ya bener sih, emang kan lu main PUBG kan tinggal rotasi doang kan, ngikutin yang lu bilang apa, titik-titik putih Kan, kalo kita main PUBG Boba, kita ada di luar zona, rotasi gak usah bingung-bingung Ada titik putih, nah ikutin aja itu titik putih, menuju ke zona Bener-bener, fitur yang diciptakan untuk ditempel-tempelin di mark, itu tuh yang kita klik-klik itu Gak usah, gak usah dipakai, bikin ribet, ya kan Ini langsung to the point, ikutin titik-titik putih Ya, seperti yang saat itu the point, langsung ada tembakan Datang menuju ke pemain dari DMR, yang nampaknya DMR juga mencoba untuk langsung bergerak Melakukan looting, mereka baru dapet 2 senjata, si Korka dan juga Maloy saat ini Dan juga Coupe RB, cuma itu doang, harta yang mereka miliki di Miramar pertama Oh, saya kira harta yang paling berharga Adalah Coupe RB Miramar Oh iya, makasih Kurang apa, kurang baik apa gue, gue lanjutin Makasih Kalau sebenernya malu, gue begini-gini malu gue sebenernya, ya Allah Malu gue Tapi gak apa-apa, emang begitu tujuannya kan Kita hidup untuk menjadi penghibur, ya kan Selain kita menjadi penghibur Nah, selain kita menjadi wanita dan laki-laki penghibur Juga di luar sana banyak yang sering menjadi badut penghibur Gue yakin di luar sana banyak sekali Ya, apalagi saat ini kan kita sudah terhibur dengan sebuah WWCD WWCD-nya udah dapet, like-nya jangan lupa Soalnya tadi, viewers elite like sulit nih kayaknya nih Jadi langsung dipencet jempol-jempolnya Di Youtube PUBG Mobile Karena pesukihan Youtube sudah mendapatkan WWCD Kita harus respon dengan sebuah trending topic lagi Atau trending Youtube lagi Ya, saling memberikan timbal balik lah ya Boleh lah gitu Jangan maunya dikasih-kasih-kasih-kasih doang Terus gak ada timbal balik Nah, udah jadi momennya, udah bikin kontennya Langsung like dulu di Youtube PUBG Mobile Indonesia Hmm, bener Langsung pampir dulu Diarahkan dulu pasukan-pasukannya Ke Youtube PUBG Mobile Indonesia Kamsahamnida Terima kasih Oh, jangan lupa Jangan semua Youtube Tapi TikTok juga TikTok pubgmobile.inspot.id Jangan lupa di follow Yang udah centang biru Dan juga disitu ada filternya Kalian bisa ikutan filter Apa namanya Career Journey Nah, kalian ikutan filter Career Journey Siapa tau kalian berkarir di Beatron Siapa tau kalian berkarir di tim-tim lain Karena ada banyak hadiah-hadiahnya Salah satu hadiah yang disediakan adalah Jaket PMGC Yang kemarin sih Cijel katanya pengen Jaketnya Nah, kalian bisa dapet Dengan menggunakan filter tersebut Di TikTok Ayo lah Kalau ada postingan TikTok Diramein biar FYP Biar adminnya naik gaji Yuk Yuk bisa yuk Kalau gue yang pake filternya Dimenangin gak nih Jaketnya Bisa-bisa dimenangin Tinggal bilang aja Sama yang punya-punya Yang punya-punya Bilek Sape lu So asik lu Tapi Tapi jaketnya bagus kan Cijel Warna hijau-hijau begitu kan Iya, sumpah bagus banget Cocok Cocok untuk digunakan Di green screen Wah, bener Lebih tepatnya cocok Untuk dibawa Dipake ke negara-negara Yang ada musim dinginnya Sangat cocok Kalau kayak gitu sih Cocok untuk hantam lah Itu terlalu luncak ya Ada ya Udah dikasih Jaket Minta dibawa juga Ke musim dingin ya Itu dihantam Kalau kayak gitu Oh gitu Berarti dikasih nih Saya emang gak tau Kan bukan saya yang punya Saya emang gak tau sayang Yaudah ya Skip dulu ya Kita udah cukup intermezzo-nya Soal jaket Karena kita udah mulai melihat Orang-orang udah pada rotasi Dengan zona yang tadi Menuju ke arah bagian selatan Teman-teman bisa lihat Memang tidak se-extrem kemarin Jadi sebenarnya masih affordable Dan masih bisa terjangkau Untuk semua tim Bahkan kita ngomongin juga Di bottom five-nya ya Di bottom five Persaingan masih cukup ketat Karena yang pemegang benchmark point Itu adalah IHC Dengan 46 point Sama dengan D plus Kia Sementara selisih Dua point saja Dengan DRS Menuju ke arah bagian bawah Semuanya selisihnya tipis Ini persaingan Di tim grup green ini Menurut gue Ngerata Dari ujung Eh salah Grup yellow sorry Grup yellow Dari ujung ke ujung Itu ngerata Karena kalau kemarin-kemarin Kita lihat Biasanya Selalu ada satu atau dua tim Itu yang pointnya Tiris banget Di bagian bawah Ya berarti Ini adalah grup neraka Beneran Cijal ya Karena kan banyak orang yang beranggapan Yellow yang neraka Green yang neraka Kalau dari segi point Nampaknya yellow lebih ketat Dibandingkan green Karena green Sangat disayangkan Ada tim yang Melehoi banget Tapi juga ada tim yang Kuatnya kuat kelewatan Si stalwart Stalwart ini menjadi Pembeda Bikin grup green Agak kurang seru sebenarnya Bisa gitu ya Tapi emang bener sih Kalau kita lihat Dari grup green kemarin Memang maksudnya Masih Jomplang gitu loh Kayak ada Cersia gitu kan Yang jomplang Terus juga kemarin Loop sama Alpha 7 Masih Terlalu OP lah Kalau misalkan kita ngomongin Dari grup green sendiri Jadi So far Untuk dari grup yellow Gue masih bisa bilang Ini cukup Sama rata Dari ujung ke ujung Ya BTR memang Untuk dua hari ini Anomali Bagus lah Berarti kita bisa melihat Dari bigator Cukup konsisten Dari segi pengumpulan poin Semoga Masih terus konsisten aja Karena sebenarnya Kita masih ada 13 match lagi kan Dan 13 match itu Bisa banyak sekali Perubahan sebetulnya Ya seperti perubahan Yang juga bisa dilakukan Oleh Tony K Untuk mendapatkan Suk Yang sedang melakukan Proning disana Sudah mulai dibaca Karena Tony K tadi Sedikit melihat Di jendela ada yang lewat Sudah pasti Dia mengetahui Ada orang Dan infonya masuk Menuju ke pemain Vampire yang lain Kembali Vampire Memainkan seorang Nuzi Membuat saya penasaran Kenapa Fluket Justru yang masih Disimpan oleh Coach Sertani Belum diberikan Menit bermain Sampai Ke penghujung Dari hari kedua Stage pertama Akan segera menutup Saat ini Kita disuguhkan kembali Dengan map yang Begitu besar Lebih besar dibandingkan Gameplaynya Membanting menuju ke area Mana Bigatron Ternyata bukan Chumcer Tapi Los Leones Ini akan menjadi Mimpi buruk Untuk caster Karena lama gamenya Tapi gapapa Dengan melihat Zona ke Los Leones Ya pasti mereka Bakal ngambil Rumah-rumah juga ya Bakal lama gamenya Dengan apa yang dikatakan oleh Sunsquare Oh Ini Kalau berbaca sama Matchback Miramar Ujung nih Di bagian kanan Los Leones Ini siapa yang jagain Bukit-bukit kanan Ya enak Kalau kemarin-kemarin Tapi kan saya gak tau nih Saya kan gak bisa baca Begituan Oh begituan Misalnya baca apa Baca Feng Shui Baca Zodiac Atau baca Ramalan Apa yang bisa dibaca Saya lebih Kebaca INTP INTP-an saya Oh MBTI 16 personalities Oh itu namanya MBTI ya Iya Astagfirullah Oh Sandika selama ini Lu gak tau Gak tau Gua kira INTP-an Gua gak tau itu nama siapa MBTI Astaga Itu ilmu psikologi Ya sudah lah ya Oke oke Saya kira Saya kira Bakal dibaca Feng Shui-nya Tapi kalau kita lihat Pemain-pemain disini Membaca zona Mereka tidak membaca Feng Shui Mereka tidak membaca nama Mereka tidak membaca primbon Tapi mereka membaca zona Dan saat ini zona yang dibaca Oleh DRS adalah Menuju ke arah Bukit-bukit Sekitaran dari Los Leones Bergerak Genfos Sendirian dia Membuka jalan Sudah mulai touchdown Kali ini Ada tim yang berwarna oran Itu adalah WBG Tidak menuju ke area-nya Genfos WBG hanya lewat Begitu saja Yemau tadi yang terlihat sedikit Suk juga sudah mulai Dapatkan satu tempat Suk yang menampaknya Jadi Genfos-nya WBG ini Dia membuka jalan duluan Ada tembakan Dari Reyes Main dari tim Kueso Yang nampaknya paling aktif Dibandingkan yang lain Karena dari tadi Kalau ada momen dari Kueso Reyes yang mengambil momen tersebut Ya seringkali memang Ketika kamera lagi Menyorot Antara Reyes atau Big Milo sih Gue masih Ngeliat Big Milo juga Menjadi salah satu kunci kekuatan Karena memang tadi Untuk di Last Dance Ketika tim Kueso Mendapatkan WWCD Itu peran penting Ada di Big Milo Dan gue suka Dengan perayaan Yang mereka lakukan Dengan melebarkan tangan Untuk mengepakkan sayap Seperti orang-orang Begitu kan Dan gue masih menunggu sih Selebrasi-selebrasi Apalagi yang mungkin Akal dilakukan Apa tuh? Itu selebrasi Jude Bellingham Ah iya 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 Bener-bener Yang lagi ngetrend juga kan Makanya banyak Ming-nya itu Ya Begitu Selebrasinya membuka tangan Selebrasi Jude Bellingham Tapi Tebakan dari Ming Yang juga Menuju Ke Pemain dari 4MV Ini adalah Miramar Wajar sekali Seperti ini temponya Tidak usah terlalu kaget Karena memang jaraknya terlalu jauh Tapi ada headshot Dari Yemau Kalau ngeliat permainan Yemau Yang begitu luar biasa Mungkin Orang-orang Kalau dikasih tau Sejarahnya dia dulu adalah streamer Awalnya Terus jadi pro player Tidak akan percaya Karena Tembakannya ini Terlalu sakit Dan Memang di atas rata-rata Sangat sayang Kalau dia melanjutkan Karir sebagai streamer Untung dia banting setir Menjadi pro player Coba menurut lu Sans Kuy Siapa streamer jago Yang bisa banting setir Ke pro player Sekarang Streamer jago yang bisa banting setir Ke pro player Sekarang Cewe cowo nih Kalau cewe Haya boleh Haya ngewek Boleh Masuk Jago dia Mekaniknya lumayan Dia Cowok banyak Jui Cowok Ini juga Tapi dia Dulunya pro player juga Hitmeng tuh Jago banget Hitmeng Seneng banget gue Kalau ngeliat dia Ngelawan 4 orang Masih bisa menurut gue Bisa Cuma Zan juga bisa Ya Zan tuh bisa juga Tapi kebanyakan Sekarang udah Pada pindah ke layar besar Kijel Jadi kan udah gak standar Kompetitif Ya karena fokusnya ke Menghibur ya kan Dengan menunjukkan skillnya Tapi temen-temen boleh Tulis jawab di kolom komentar Kira-kira siapa temen-temen Streamer jago Yang cocok masuk ke Profesional scene Tapi kita bakal melihat juga Fight-fight yang bakal pecah Kali ini dari 4MV Menghantam satu persatu Pemain-pemainnya di depannya IHC Demuerte Semua Siapapun yang di depan mata EZ92 akan menjadi Korban jiwa Sebuah tembakan kembali Akan terjadi saat ini Tinggal milih Mau di sebelah kiri Atau sebelah kanan Karena 4MV berada di tengah-tengah Pertempuran Ada DMR Ada IHC Yang bisa mereka tembak Bersama-sama Furia Saat ini coba untuk nge-flank Dia mendekat sedikit Menjadi buggy man Tapi dia sadar Kalau area-nya tidak aman Semain yang berada di belakang bagi Korka tidak aman sama sekali Untung saja Belum terlalu on point Tadi tembakan Yang dilakukan oleh Baron Sehingga masih bisa selamat Tapi ruh saat ini Mengambil Satu ruh jahat Yang dimiliki oleh Influence Chemin Atau Influence Range Masuk saya Tembakan kembali dilakukan oleh Lil Boy Meledak di sana Ada balasan Satu tukar satu Oh Lil Boy Yang bukan Lil Anang Tertangkap basah Gue kira Lil Boy nantinya Bakal menyanyi Seperti T-Rex Ternyata tidak Tapi sejauh ini Yah mobilnya Wah ditabrak dulu gak sih Yah kena tembak dia Astaga Wah ini sedih sih Ini sedih sih Harus segera diselamatkan cuy 4MV Ya saya tidak tahu Dosa apa yang dilakukan 4MV Di Zaman dulunya Sehingga ada sebuah karma Yang mereka alami Seperti ini Ini biasanya kalau kayak gini-gini Ini ada dosa Yang akhirnya dibalaskan nih Kalau kayak gini yang terjadi Karena sial sekali mereka Dan kita masih akan menuju Ke area yang lain Cukup sepi Dan seperti biasa Bigetron Timescreen mereka Sangat sedikit sekali cijel Padahal Bigetron adalah Pemucak kelasemen Kalau bisa ini sedikit ditambah Timescreen dari Bigetron Karena Kalau kita lihat tim lain juga Sebenarnya gak Perang juga Tapi disorot Nah Bigetron nih kayak gini Gapapalah Ngeliat Bigetron dulu gitu Ya karena Tapi gue suka sih Dengan mereka gak disorot Di awal Tiba-tiba mereka di tengah Itu memberikan sebuah Surprise Lihat Split mematikan Lagi-lagi ditunjukkan Ken Fox berputar Semuanya mencari info Dan area yang diambil Oleh Bigetron Menurut Villains bersih Total Tidak ada Sama sekali orang yang mengganggu Tinggal menikah regroup Menuju ke area tempat Gen Fox Dan semoga ketika Perluan regroup Aman-aman aja ya Ya inilah area Los Leones kanan Seperti yang tadi saya katakan Bukit yang diambil oleh GE itu Berulang kali menjadi ending Saat zona menuju ke LL Bukan perkotaan Yang menjadi akhir Dari pertempuran Yang berada di match Dengan ending LL Dan sehingga harus segera Dipikirkan Bigetron juga Kalau kita lihat Ini adalah pertama kalinya Mengambil Utara Cijel Setelah berbagai match Mereka lalui Akhirnya mereka mengambil Utara Karena sering sekali Mereka ambil selatan Saat ini Utara Yang diambil oleh pemain-pemain Bigetron Dan Utara dalam tempat Yang cukup sepi Memangkan Terus dilakukan oleh Fire Udo Atau 4 Udo Maksud saya Kenapa jadi 5C 4 Udo Tapi belum berhasil Demo Kembali mundur Terlebih dahulu Ada sebuah bagian Bisa diambil oleh demo Dan kalau emang Mau cabut Ini adalah waktunya Untuk IHC Tapi gak ada ban Kiri depan Untuk Sebuah Wazet Yang dimiliki oleh Ziol Dan juga Alex Ban yang hilang Ban apa yang hilang? Apa tuh? Bansos Ya langsung saja Ini menuju ke tempat yang berbeda Saat ini Neos Kalau kayak gitu caranya Saya yang hilang nanti Neos Coba untuk nembak Menuju ke IHC Nah IHC Kemana IHC yuk IHC gerak dong Ayo yang biar Biar bisa diomongin Ayo dong Fight dong Apa kek Biar bisa jadi pengalihan isu Ayo dong Tolong ini takut saya Bentar ya Gue cari isu-isu yang bisa dialihkan Dan betul saja Sebuah tembakan Satu klip peluru Yang bisa menjadi pengalihan isu Tapi pengalihan isu tersebut Dibatalkan oleh seorang Ziol Dan kita kembali melihat Ban-ban yang hilang Tapi ini adalah ban mobil Bukan ban yang lain Walaupun memang ban depannya boncos Tapi ini masih bisa dipakai Untungnya Tapi tidak untuk waktu yang Nggak makan namunin Bakal langsung men-spray aja Pemain bernama Ziol tersebut Di tracking Masih belum on point Ziol Ziol masih bertahan Ziol masih bertahan Dan Ziol masih hidup Masih bisa berlari Untung saja Ziol berada Di area belakang Dari sebuah bukit tersebut Di kolom komentar saya melihat Tadi ada Benny Moza Yang komen Absen bang Absen like katanya Terima kasih Bang Benny sudah mampir ke channel Youtube PUBG Mobile Indonesia Silahkan dilanjut lagi Nobar nya Karena info yang saya dapatkan Kalau nggak salah Bang Benny juga ikutan Bikin Nobar Dia sudah izin Nobar Dan diizinkan pastinya Oleh PUBG Mobile Indonesia Kagak usah ketawa-ketawa Gua denger lo ketawa disitu Oh kedengaran ya Deli banget Ketawa-tawa mulu sih Kok kedengeran sih Wah Mike Mahal emang begitu ya Kedengeran ya Oh iya Bagus Emang Denger loh Kedengeran Suaranya jelas gitu kan Nggak kecil kayak suara rakyat Maksudnya suara rakyat di Miramar Tapi kita bakal melihat juga Rakyat-rakyat di Miramar Yang saat ini menduduki Kota Lesloanes Yang udah mulai padat Aduh Apa tau yang biru Astaga bentar Sanskoi Gua nggak tahan jumpa Kenapa sih Harus Ya kita Mencari Tempat yang lain Untuk saat ini Define Pemain dari BNS Pemain asal Jepang Yang memang sudah Saat berpengalaman Bersama Blue Beast Coba untuk melemparkan Sebuah utility Karena disini emang ada Deka Ini adalah sebuah derby Asia Timur Cijel Antara Jepang Dan juga Korea Derby Asia Timur tersebut Bisa saja tersaji Dan masih ada Bigiatron di area utara Dari zona mereka mengambil Area yang sangat kosong Ini semoga Prediksi saya Aniban ke kanan Salah ke kiri Ayo dong ke kiri Ke kiri Ke kiri Dan ya Menuju ke area kiri Bisa diambil dari Bigiatron Tinggal turun sedikit saja ke bawah Ya cukup cakep Kalau kita lihat Perpindahan zona Menuju ke arah Stage 5 saat ini Dari Bigiatron Mereka masih melakukan split Mematikannya Dari Satarles yang agak sedikit depan Sementara lapar Gensok di bagian belakang Tapi ternyata fight Pecah Kembali Dilihat derby Asia Timur Yang sudah dipasang oleh Sanskrit Pemain-pemain dari D-Plastia Menginginkan area ini Mereka bakal langsung Membersihkan saja Pemain-pemain asal Jepang Mereka tidak ingin Tempatnya dijajah Masih ada satu pemain lagi terakhir BNS Nanokuni Yang gagal Untuk menjajah tempat milik D-Plastia Dan D-Plastia Menang atas penjajahan tersebut Yang menjadi cukup menarik adalah Coach dari tim BNS Atau Bino Storm Itu datang dari Korea Namanya juga Korea P1 Atau Korea Player Coach dari tim BNS Sehingga dia dipulangkan oleh Tim yang datang dari negaranya Kita menuju ke arah yang lain lagi D-RS yang saat ini Killer YT Ini adalah tim-tim yang datang dari HDP Karena memang ada Golden Mirado disana Sebagai ciri Yang memang Mengambil area Cukup tengah di Miramar Terus Mencoba untuk Berdiam diri terlebih dahulu Masih ada DMR Masih ada Influence Range disana For Miracle 5 Jangan lupakan Tim Yang berulang kali Sampai ke late game For Miracle 5 Bahkan sudah berada di top 3 Saat ini Dan berpeluang untuk Lebih tinggi lagi Karena Influence Range Dan juga For Miracle 5 Sama poinnya 79 Dengan 1 elimination DMR mendapatkan knockdown Korka bisa melakukan sebuah end Menuju ke arah Rules Dengan utility Tapi tidak dipilih Utilitinya karena dia tidak punya granat Akhirnya Temennya punya granat Dilemparkan ke sana Dan meledak Walaupun percobaan pertama Masih gagal Percobaan kedua Terus dilakukan Bahkan yang ketiga saat ini Dan selesai sudah Rules dipulangkan ke lobby Rules Sang mastermind dari DRS Yang langsung dipulangkan begitu saja Nampak tidak aware Dengan keberadaan sekitarannya Padahal ada angle yang begitu free Dari seorang DMR tadi DMR korka tepatnya Dan sejauh mata memandang Kita melihat bagaimana Area-area tinggi Yang sudah dimainkan oleh Major Pride Anglenya enak banget Angle shot dari Major Pride ini luas Tapi balik lagi Mereka perlu menjaga badan Karena kalau misalnya mereka tertakedown Itu bakal susah banget Buat di-revive Sementara Semua tempat Semua sisi ada orangnya Harga tanah Los Leones naik Sementara waktu Dari Genesis Kita lihat Mereka masih punya tiga orang Dan mereka sudah mulai masuk Pengen ikutan juga Untuk membagi area Untuk bisa mendapatkan Jatah tanah Dari Los Leones itu sendiri Tapi pertanyaan gue adalah Andai kata nanti Zonanya keluar Bagian luar dari perkotaan Ini siapa nih Yang bakal dapetin Jalur evakuasi paling aman Kira-kira nanti Harusnya Tim-tim yang memang Sudah berada Di area Los Leones Tapi tidak di center Dari perkotaannya Jalur evakuasi mereka Akan lebih nyaman Dibandingkan tim-tim yang Sudah terlanjur Ada di tengah kota Karena terlalu Mengambil resiko sebenarnya Dengan Sebuah Gameplay Di era PubJuobel modern saat ini Kalau memang Berada di LL Banyak tim yang memilih pinggir Tim-tim seperti Vampire Lalu juga GE Ini yang nantinya akan Cukup enak Untuk mereka melakukan mobilitas Dan ternyata Zona masih niban Di area perkotaan Tidak sesuai dengan Apa yang saya bayangkan Beberapa tim Yang sudah ada di tengah Kueso Dia bisa memanfaatkan Peluang ini Karena sudah punya Beberapa Kempound DMR Jangan lupakan mereka juga Memiliki Kempound Bijetron Justru yang cukup bingung Karena Area Kempound Pinggiran LL Utara Ini sudah habis semua Sudah diambil Oleh berbagai tim Sehingga tidak ada tempat Untuk Bijetron saat ini Coba nanti kita lihat Apa Yang kira-kira Bakal menjadi inisiasi Dari Bijetron Red Villains Untuk bisa survive Karena Sejauh mata memandang Mereka sudah mulai Mencicil kembali Pergerakan mereka Rotasinya sudah mulai Mereka cicil Mereka sudah memperbaiki Kesalahan-kesalahan mereka Yang terjadi Di masa lalu Ketika mereka Tidak siap Untuk one step ahead Tapi kali ini One step ahead movement Sudah mulai dibangun Kembali oleh Bijetron Red Villains Ada sebuah low ground Yang bisa dimainkan Yang bisa dijadikan Tempat persinggahan Untuk sementara waktu Tapi Di depan mereka Itu ada tim Asalt Highland Yang juga lagi cukup Mengangkat hari ini Yaitu Vampire Akankah DTR memutuskan Untuk melakukan retake Atau Mereka bakal Holding position aja Di waktu yang cukup lama Tapi sementara Bukan tergeser kamera Menuju ke arah Naomi What happened aja now On 7 9 Dia bergerak Seperti yolo-yolo Sazadek pun sama Kita ada obstacle sama sekali Akan-akan menyetorkan nyawa Mereka menunjukkan Meja Pride Apa yang dilakukan oleh Sam 9 Sedikit mengingatkan Memori saya Kepada grand final PMGC Di 2021 Kalau tidak 2020 Saat Yasnaya Waktu itu Ditempati oleh Berbagai macam tim Dan tiba-tiba Nova lewat Di tengah-tengah Yasnaya Sam 9 ingin seperti itu Sam 9 tiba-tiba Ingin lewat Di tengah-tengah kerumunan Banyak tim di kanan-kiri Tapi Pengaplikasian Nova dan juga Sam 9 sedikit berbeda Nova berhasil touchdown Dengan hanya Satu pemain yang knockdown Itu pun sudah knockdown Di dalam compound Sehingga bisa direvive Kalau pemain Sam 9 Tidak terlalu mulus Knockdownnya banyak Bahkan dipulangkan Sisa satu orang Yang masih bertahan saat ini Ya Sulit nampaknya Untuk Sam 9 bertahan Tapi Beruntung Zonanya menunjukkan Los Leones Sehingga ada banyak sekali Tempat-tempat Seperti labirin Yang mereka bisa mainkan juga Beberapa rumah-rumah Berharap zonanya Akan ke arah mereka Tapi Tam Sebagai last man standing Kayaknya mereka gak dapat rumah Dan bergeser menuju ke Arabi Tiba-tiba Sam How Langsung nabrak saja Menuju ke Arabi rumah Milik tim Kueso Akan kah fight Atau apa Kanisatkanlah Selasuh saja menangkap Satu player di depan sana Dan bahkan banyak sekali Yang menjadi korban jiwa Bigetron dan Il T-Lens Mendapatkan satu rumah Yang cukup nyaman Tinggal jaga badan aja Sansku Nah ini baru Rotasi Ala Nova Yang diaplikasikan oleh Bigetron Dan ternyata berhasil Mereka langsung datang Menuju perkotaan Mereka langsung touchdown Mereka selamat Dengan empat pemain aktif disana Punya compound Yang bisa menahan Compound tersebut Walaupun sudah ada info pastinya Di sekeliling Bigetron Untuk langsung Melakukan tembakan Tembakan Yang lebih bahaya Bukanlah tembakan Dengan fight semacam ini Yang lebih bahaya adalah Utility Yang bisa dilemparkan Karena jaraknya tidak terlalu jauh Cukup bertetangga Dari Yemau pun Melakukan tembakan Bahkan ada yang masuk 2-3 peluru tadi Menuju badan dari Superboy Untuknya Superboy masih sempat Untuk dia melakukan proning Utility Berhasil Didapatkan Ruh Menuju ke arah DRS Bigetron Satu pemain tumbang Tapi Pemain yang lain Genfoss pun berhasil Untuk mendapatkan tim Kueso Oh my god Semakin So Bentar Suara gue ada gak? Ada Oke ada Kepencet Sorry Dan kita juga bakal melihat kembali Dari zona yang sudah mulai mengecil Tadi tim Kueso sudah hilang Hanya ada Big Milos saja Seorang diri Nyempel diantara mereka semua At least dari Bigetron Bisa nge-push Dan memaksakan mereka Untuk bisa memiliki sebuah rumah Tadi sempat kita khawatir kan Kalau misalkan nanti BTR gak punya tempat untuk singgah Dan permainan ala-ala Nova Yang sudah mulai ditunjukkan kembali Sebuah permainan yang menghibur Seperti yang sudah kita bahas Di awal-awal Dan ini sudah mulai semakin menarik Karena Stage ke-7 Sebentar lagi mengecil Menuju ke arah stage ke-8 Dan zona yang bakal hilang Lihat bagaimana dari Weibo Gaming Melakukan sebuah rotasi Yang cukup ekstrim Dengan sebuah mobil Yang selamat Touchdown pemain-pemain dari WBG Tembakan juga mengiringi langkah mereka Itu adalah tembakan pengusiran Agar tim lain Tidak mendekat ke area dari WBG Sementara itu WBG juga Sedang mendelay Untuk bisa melakukan setup terlebih dahulu Dengan smoke Dan juga berbagai area Yang bisa dimanfaatkan Utility dilomparkan Menuju ke arah Big Milo Yang menjadi satu pemain Yang hampir berdapat ke WCD tadi Menuju Kueso Tapi apadah ya Ternyata gagal Saat ini Masih Dengan Satu pemain yang terjun Tapi terjadi Ada yang terjun tadi Belum kita ketahui Datang dari mana Dan terus Berputar-putar Atau masalah Big Milo tadi Berhasil untuk menghantarkan Sebuah WCD untuk timnya Tapi tembakan Juga datang Pada satu pemain War Medical V Tinggal satu lagi Master Smile Naik mencari angle yang lebih tinggi Tapi hati-hati Kalau angle-nya tinggi Berarti dia terbuka Dan dia bisa ditebak Dan langsung melembarkan Satu follow-up Molotov dan Granat Yang begitu sukses Membuat War Medical V Tidak berdaya Tertahan rotasinya Tapi is he here Is 9-2-2 Menginginkan revenge Somehow Dengan jump shootnya Begitu mematikan Bisa menguliti Satu persatu pemain-pemain Dari Genesis Masih ada Master Smile Yang ada di bagian belakang Last Man Standing Yang mungkin Atau tidak Melakukan clutch Satu melawan dua Satu Granat Dari bagian belakang Kembali Ditunjukkan Ada pihak ketiga Posisi dari 4 Emerical V Tidak nyaman Tapi Master Smile Is here Masih kembali Memberikan Menunjukkan Aksi-aksi nyatanya Master Smile Low health Harus melakukan healing Terlebih dahulu Tapi lihat bagaimana Dari Blue Zone Membuat Master Smile Harus geraknya Kiri-kanan 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 Maju secara bersamaan Through the smoke And Dock 9-2-2 Berhasil menyelamatkan Nyawa dari 4 Emerical V Tapi Di Plus Kia Akan kembali Menghambat Pergerakan Dock 9-2-2 Dan selesai Kembali 4 Emerical V Sans Kuih Dibandingkan oleh pemuda Bernama Nolbu Saat ini Pemain Yang sebenarnya secara pengalaman Paling sedikit dibandingkan Pemain-pemain Dari Di Plus Kia yang lain Tapi tetap saja Bisa memberikan Sebuah peran Aksi Di dalam game Naomi pun pulang Milky Way Dapatkan Pemain tersebut MP selesai di sana Lil Boy pun tumbang Ruh Dapatkan Elimination Setidaknya Kalaupun tidak menjadi elimination Tapi ada knockdown Yang dialami Lawan-lawan dari Ruh pun Ruh ternyata Mengalami sebuah knockdown Ada balasan Saling berbalas Knockdown Bigetron di sisi lain Anteng aja Adam Ayem Ya Mereka tinggal nge-hold Tapi baru diomongin Tiba-tiba Sook Langsung menembak Menuju Karena Superboy Entah apa yang terjadi Ada angle dari mana Ternyata angle-nya Dari kontainer Sebuah angle Yang begitu tipis Mungkin ada sedikit overpake Yang dilakukan Atau seperti apa Kita gak tau pasti Dan tertinggal kesorot juga Screen time yang minimalis Seperti yang dikatakan oleh SunSquid tadi Tapi so far So good untuk bikinnya Terus mereka bisa melakukan Sebuah revive Dan Sook Dihantam balik Walauwe Mau kemana kau Sook Tidak ada jalan keluar Untuk Sook Karena pastinya Sudah dijaga Ada yang nge-pron di sana Satu pemain Yang sedang rebahan Langsung Dipulangkan DRS Dengan 0 elimination Dan masih tertahan Di prekat 12 Tim invited Yang ternyata Tidak terlalu menggigit Di grup yellow saat ini Karena berbagai tim Yang datang di grup yellow Adalah monster Di negaranya masing-masing Tidak hanya monster di negara Tapi monster di regionalnya Tembakan dari Sook Yang berhasil Untuk sedikit bergerak Menuju kontender biru Tapi apakah berhasil Sook Untuk menyebrang Untuk saja Masih ada smoke di sana Sebuah Tembakan menuju smoke Juga belum berhasil Untuk menusuk Tubuh dari seorang Sook Dan kita melihat Nolbu kembali mendapatkan Satu player furia Saat ini Yang menjadi korban justru Gap Yang bisa mendapatkan Knockdown Menuju saat Arles Dan diledakkan Swaps yang mencuri Elimination tersebut Oh my god Ini cilakan Semuanya mojok Aduh Itu mojok semua Di satu sudut yang sama Tidak ada tempat lagi Untuk bersembunyi Gua hawatnya Dengan satu gerang Tidak bisa menghentas Ketiga pemain secara bersamaan Tapi gap is here Gap Yang bernama Tausius Sudah mulai menemang kembali Pemain-pemain Dari begini Oh no Tidak ada obstacle sama sekali Cukup terpojokan Cukup chaotic Untuk digetron Red balance Dan tiga poin saja Untuk mereka di Miramar ini Ya Cari tempat sembunyi Oh dimanakah Aku bisa sembunyi Tidak ada tempat Untuk bersembunyi Tidak ada tempat Untuk bernam Karena semuanya Akan menjadi blue zone Ini adalah Zona ke sembilan Mau tidak mau Fight akan pecah disini Semua harus diselesaikan Sekarang juga Blue zone sudah mulai merapat Blue zone sudah mulai mendekat Kempown demi kempown Semuanya akan Menjadi Tuguran dari Tim-tim yang masih bertahan Karena masih ada 6 tim Di situasi yang memang Sudah sangat genting Vampire masih ada disana Vampire menjadi calon Tim yang bisa mendapatkan WWCD Tapi WBG juga masih Terus mengancam Dengan Sook Yang ada di dalamnya Dibakan dari Chowski Belum berhasil Swaps Bahan mempasti Sook mencoba untuk melakukan Healing terlebih dahulu Smoke diperlukan Di situasi seperti ini Satu tumbang Gap Dipulangkan Lagi-lagi Di plus Kia ternyata Mendapatkan 7 elimination Bahkan ada Satu Hantu buntung disana pulang Menuju lobby Hilang kepalanya tadi Tidak ada kepalanya Chowski bisa melakukan jump shoot Tapi saat dia jump shoot Pasti ada 2 pemain yang melakukan tembakan Justru Loncat ke arah yang salah Langsung ditetaskan dengan Nolbu Yang banyak sekali eliminationnya Masih dengan Nolbu 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 Dan Nolbu Biasanya Fabian Sekarang Nolbu Tapi Wih Gitu-gitu kelihatan Bokong dan pinggangnya Satu persatu vampire Dilumpukan Hanya Nuzi Dan juga Tony Kurniawan Yang aktif saat ini Tapi Banyak sekali utilities yang dilontarkan Menuju ke arah pemain-pemain Rook Dan juga DK Masih ada Nolbu Kembali maju Dengan sebuah DBS Di tangan Mengerikan sekali Eugene Bahkan siapapun yang ada di depan Dib plus Kia akan menjadi korban Tapi Enggir shot dari Rook Teralunya Enikmanan makan Siapa yang mendapatkan winner-winner chicken dinner Harusnya ini adalah vampire Karena dia yang terakhir selamat Tapi terakhir tidak Oh iya benar Vampire Yang menjadi penikung Untuk winner-winner chicken dinner Di Miramar Kali ini Dua kali vampire Mendapatkan WC Demelambung tinggi Harusnya poin Untuk lelawar Asal Thailand Mereka bangkit dengan Nuzi Di dalamnya Dan langsung saja kita leparkan Kepada host dan juga analis kita Silahkan Jay Terima kasih untuk Sasuke Dan juga T.T.J. Lee Lagi dan lagi Mendapatkan WWCD Buat tim vampire Dan lagi dan lagi Juga kayaknya MVP-nya Berasal dari Seorang Sony K Dengan 4 eliminasi Dengan damage-nya 248 Dan Odi Lagi dan lagi Miramar kali ini Hikmah yang bisa kita dapetin ya Karena zonanya ke LL Dan bahkan tadi Benar-benar Zona yang ke-9 Juga sempat dimention Itu 8 tim loh Zona nutup 8 tim Di Ya set 9 8 tim Tentu Yang namanya Kempawan besar Yang namanya Dropzone luas Itu pasti di Late game-nya Banyak sekali Tim-tim yang udah Mendapatkan tempat Defense Sehingga Yang akan Mempertemukan mereka Semua adalah Zona terakhir Kalau ngomongin Hikmahnya Ya Seperti itulah Les Leones Siapa yang bisa Menyembunyikan diri Siapa yang bisa Perlahan-lahan keluar Tanpa ketahuan Dia yang akan menang Dia yang akan menang Winner-winner Chicken winner Ngomongin Tim kita Tim Bigetron Itu udah sangat Baik mereka Pergerakannya Salah satu pencapaian Yang luar biasa Tim Bigetron Untuk di Miramar Mereka berhasil Mencapai Late game Mereka juga berhasil Dengan Puntas player Yang Masih utuh Tadi kan Sebelum Satar dipulangkan Pada akhirnya Posisi Bigetron Udah gak Terselamatkan kembali Di depannya ada WBG Di sebelah kiri Itu ada Jenil yang terbuka Yang dipantau oleh Tony Caddy Vampire Makanya Tadi udah gak bisa Kemana-mana Bigetron Terlihat juga Utility-nya sudah habis Karena Genfoss Berusaha Untuk move Dengan cara Terbuka Seperti tadi ini Bisa dibilang Ada peningkatan Dari Bigetron Dari segi permainan mereka Berhasil masuk ke area Zona juga Tapi Lagi dan lagi Ini adalah Game apa ya Game Untung-untungan Siapa yang dapetin Tempat tersembunyi Siapa yang gak keliatan Sama lawan Sampai akhir Mereka yang akan menang Seperti tempaya tadi Menarik Dan juga Melanjut Pembicaraan Mengenai Dari tim Bigetron RV sendiri Kavlo Melihat Kayak mereka Tau Bagaimana Cara penempatan Posisi mereka Ketika kita Berbicara Mungkin Sunhawk Irangle Itu mereka Pasti Team fight-nya Selalu Di early Tapi Berbeda Halnya Dengan Miramar Itu Kalau kita Lihat Dari segi Rotasinya Bigetron Jauh lebih Santai Mereka Step-by-step Banget Dan semuanya Kayaknya Coba dikalkulasikan Mengingat Miramar Kavlo Oke Odi Odi Oh oke Ada Oke Jadi halo Jadi menurut gue Pribadi Dari BTR Itu lah Hasil dari adaptasi Mereka kemarin Ini ya Kan di Miramar Kurang maksimal Mereka pada hari ini Ingin memaksimalkan Dengan cara Gimana Nomor 1 Sampai ke Late game Itu utamanya dulu Dan akhirnya Mereka juga Berhasil Untuk bermain Sampai late game Meskipun Amat disayangkan Sampai zona ke-9 Masih hashtag 8 Tapi ini Paling gak Menunjukkan Sudah adaptasi Besar dari Bigetron Untuk paling gak Sampai ke late game Dulu Untuk urusan maksimal Atau enggaknya Semoga kita Lihat di next Miramar Paling gak Nyampe dulu Nih ke late game Itu dia Fokus utamanya Pokoknya kita Ke late game Pastinya ada Poin-poin Elimerasi Poin placement Akan mengikuti Seiring placement Mereka pun Akan bertambah Dan tadi Juga menarik Apa yang disampaikan Dari seorang Odi Pastinya Dari Bigetron Juga satu hal Kalian dinotis Itu mereka Rotasinya Di Miramar Sudah mulai banyak Kayak variasinya Dan bahkan Mereka selalu Mendapat ruang gerak Yang cukup bebas Berarti prediksinya Mereka tuh Kayak terbilang Bagus Karena Yang lain Cenderung mengisi Tempat-tempat yang ramai Rotasi Tapi Bigetron itu Tim yang tadi Rotasi sendirian Lewat utaranya Di Iya Betul Tadi Memang pergerakan Bigetron itu adalah Rotation ya Pergerakan lambat Tapi Setidaknya mereka Tahu mana Tempat yang Udah bersih Mana tempat yang Mereka bisa Manfaatkan sebagai Checkpoint Pada akhirnya Mereka Perlahan-lahan Bisa menyelinap Ke beberapa Kempon yang tersedia Di area Lesleoneses Padahal Setibanya mereka Di Lesleoneses Itu berdekatan Di rumah dewa Yang dikuasai oleh Vampire Untungnya mereka Mereka gak ada Clash disana Terus juga Rumah dewanya Begitu Tebal Lindingnya Tidak ada Jendela sama sekali Sehingga Vampire pun gak tahu Disana ada Bigetron Yang pada akhirnya Bigetron Berhasil masuk Hingga ke stage Yang ke 8 atau 9 Tadi aku lupa Yang pastinya Ini pencapaian yang luar biasa Untuk Bigetron Mereka harus pertahankan Bahkan Lebih baik Mereka tingkatkan lagi Agar lebih agresif Karena terlihat Bahwa di Miramar Bigetron itu